Intro Oke selamat pagi teman-teman sekalian Ketemu lagi dengan saya Koido di Focus Study Club untuk belajar fisika ya Nah setelah tadi kita tahu hubungan antara impuls dan momentum Nah sekarang kita akan sedikit mendalamin tentang momentumnya ya Pada peristiwa tumbukan sentral Jadi tumbukan ya kata kuncinya adalah tumbukan, tabrakan Tumbukan, tabrakan Jadi ada dua benda nabrak atau mungkin satu benda terpecah jadi dua Itu juga kebalikannya aja ya Yang intinya adalah tabrakan Momentum total sistem sebelum dan sesudah adalah sama Jadi dasarnya seperti ini rumusnya Momentum awal sama dengan momentum akhir Momentum awal kalau ada di awalnya ada dua benda yang bergerak Ya berarti P1 tambah P2 Akhir P1 aksen tambah P2 aksen Kalau kita jabarin lagi berarti M1 kali V1 tambah M2 kali V2 Aksen Jadi misalnya ini ada benda nih sebelum tumbukan begini Gini misalnya ya Nah ini M1 ini V1 ini M2 ini V2 gitu loh Nah setelah tabrakan seperti apa? Misalnya mungkin setelah tabrakan M1 nya malah begini M2 nya malah kesana mungkin Berarti ini adalah V1 aksen setelah tabrakan Dan yang ini adalah V2 aksen Ini sebelum Sebelum seperti ini datanya Sesudah seperti ini Ilustrasinya kira-kira seperti itu Oke Coba kita lihat Contoh soalnya Ada sebuah truk Satu ton Melaju dengan kecepatan 20 meter per second Truk ya Truk ini katakanlah benda satu deh Jadi dari sini kita dapat data M1 Satu ton Melaju dengan V1 20 meter per second Lalu menabrak mobil 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 itu katakanlah benda dua Berarti M2 nya 200 kilo V2 nya 50 meter per second Nah tolong hati-hati sama kalimat ini Dengan arah yang berlawanan Kalau tadi truknya ke kanan Berarti positif V1 nya Mobil ke arah kiri Berarti kita harus masukin negatif Itu Poin pentingnya Jadi misalnya ini truk Ke arah kanan V1 nya Nah ini mobil Ke arah kiri V2 Nah mereka tabrakan Nah setelah tumbukan Kata-kata-kata setelah tumbukan ya Truk terpental ke belakang Dengan kecepatan 5 Berarti ini V1 aksen Setelah Ke belakang berarti melawan arah dari yang 20 ya Minus 5 V1 aksen nya Yang ditanya berapakah V2 aksen nya Gitu Oke Jadi ada tumbukan ya Setiap ada tumbukan Pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum HKM Saya singkatnya Rumusnya tadi M1 V1 Tambah M2 V2 Sama dengan M1 V1 aksen Tambah M2 V2 aksen Kita masukin datanya 1000 kali 20 Tambah 200 kali minus 50 Akan sama dengan 1000 kali minus 5 V1 aksen nya minus 5 kan ya Tambah 200 kali V2 aksen Nah kita hitung dulu Ini 20 ribu Dikurang 10 ribu Sama dengan Minus 5 ribu Tambah 200 V2 aksen 200 V2 aksen Sama dengan Kita hitung dulu ya Kiri ini 10 ribu 10 ribu tambah 5 ribu 15 ribu Coret 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 V2 aksen nya dapat 75 meter per second Seperti itu Jadi dari sini kita tahu Setelah tumbukan Si mobil Ini kecepatan mobil ya Bergerak dengan kecepatan 75 meter per second Ke arah kanan Ke arah positif Gitu Oke Nah Contoh lain Ini contoh pertama nih Kalau ada 2 mobil 2 benda saling nabrak Gak selalu seperti itu Sebenarnya Di contoh kedua ini Ceritanya seperti ini Sebuah granat Yang mula-mula diam Jadi gini ya Nah ini granat nih Diam Tidak punya kecepatan dong V nya 0 nih Ya Tiba-tiba terpecah Meledak Menjadi 2 bagian Perbandingan masanya 3 banding 2 Jadi kepecah nih Ada masanya Kepecah 2 gini ya Yang besar ini 3 banding 2 Jadi supaya gampang Kita anggap Permisalannya ini 3M Ini 2M Gitu Bagian yang besar Bergerak dengan Kelajuan 10 Yang besar yang 3M ini Kebetulan saya gambarnya Di kiri ya Jadi saya anggap Dia geraknya ke kiri V1 nya 10 Tapi karena ke arah kiri Kita harus konsisten Minus Pertanyaannya Berapakah yang 2M ini V2 nya berapa Nah jadi ini kondisi awal Ini kondisi akhir Supaya Sekonsisten sama rumusnya Ini jadi saya tulisnya Ini V1 aksen Sama V2 aksen Nah V awalnya berapa V awalnya ini 0 Awalnya 0 Dia gak bergerak Berarti masa awalnya berapa nih Masa awalnya berarti 5M Gitu Oke Coba kita pakai konsepnya Kan P awal Sama dengan P akhir Gitu ya Di momentum awal Masanya itu 5M Kecepatannya 0 Momentum awalnya Momentum akhir Berarti ada M1 kali V1 aksen M2 kali V2 aksen Kan udah kepecah 2 Gitu ya Nah 5M kali 0 Ini 0 M1 ada 3M tadi Ini M1 nya ya Masa 1 yang gede V1 nya minus 10 Yang ini M2 nya 2M V2 nya kita cari V2 aksen Jadi ini kalau yang ini kita pindah ke kiri Berarti jadi minus 30M Sama dengan 2M kali V2 aksen M nya bisa dicoret V2 aksen nya jadi plus ya Pindah ke kiri kan 30 bagi 2 15 meter per second Jadi yang 2M ini Bergerak ke kanan Dengan kecepatan 15 meter per second Seperti itu Hukum kekalan momentum Ya Jadi ini gambarannya kira-kira begitu Bisa aja Dari 1 kepecah 2 Seperti ini Pokoknya awalnya seperti apa Akhirnya seperti apa Itu yang kamu harus pahami Ya Atau mungkin Dua-duanya gerak juga Seperti yang Truck sama mobil tadi Satu truck Satu mobil Tabrakan Itu bedanya Oke Contohnya Sampai sini Penjelasan kali ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya